Perhatikanlah di depan ini ada 5 soal Akar 16, akar 3 dari 8 Minus akar 3 dari 8 Kemudian di ini akar 3 dari X pangkat 6 Kemudian ini minus akar 81 A pangkat 4 Yang ini akar 3 dari 8 X pangkat 9 Nah ini kita akan menyederhanakan bentuk akar Menyederhanakan bentuk akar Nah tetapi sebelum kita melanjut Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan Anda suka silahkan subscribe, like dan saya diberi komentar Kepada para sahabat yang lain Mohon dukungannya supaya channel ini makin berkembang Ya untuk itu saya mengucapkan terima kasih Dan semoga hari-hari Anda menyenangkan Ya kita mulai Akar 16 Akar 16 itu kita bisa mengerjakannya sebagai berikut Akar 16 itu akan menjadi akar dari 4 pangkat 2 Gitu ya 4 pangkat 2 Ini pangkatnya 2 Pangkat akarnya 2 Sehingga ini bisa dihilangkan Yang ini sama dengan 4 Gitu Kemudian minus akar 3 dari 8 Dari 8 Itu kita jabarkan dulu 8 nya Jadi minus akar 3 8 ini 2 pangkat 3 2 pangkat 3 Jadi 8 nya ini adalah 2 pangkat 3 Kemudian ini pangkat akarnya 3 Ini juga bisa dihilangkan Sehingga akan didapat minus 2 Ya Kemudian ini Akar 3 dari X pangkat 6 Akar 3 dari X pangkat 6 itu Juga kita bisa selesikan seperti begini Akan menjadi X ini pangkat Yang di bawah tanda akar Itu dibagi oleh pangkat akar Jadi X pangkatnya X pangkatnya 6 dibagi 3 6 dibagi 3 Yang ini sama dengan X Kemudian 6 dibagi 3 Itu 2 Boleh juga ada juga dengan cara lain Tapi Pak Yud memilih dengan cara ini Kemudian yang minus Akar 81 A pangkat 4 Minus akar 81 pangkat 4 itu Sama dengan minus Akar dari 81 81 Ini pangkat akarnya 2 ya Pangkat akarnya 2 hanya tidak ditulis 81 itu 9 Kuadrat Kemudian A pangkat 4 Nah ini sudah bisa langsung kita kerjakan Oleh karena apa? Kita selesaikan Karena 9 nya pangkat 2 Sehingga ini nanti habis Pangkatnya Kemudian A nya Pangkat 4 Sehingga pangkat 4 bisa dibagi dengan 2 Dengan mudah Sehingga akan menjadi Minus 9 A Pangkat 2 Dari mana ini? 9 Ini keluarkan ditada akar menjadi 9 A pangkat 4 menjadi A kuadrat Karena A pangkat 4 kalau dikeluarkan dari tanda akar Dengan pangkat akarnya itu 2 Akan menjadi A pangkat 2 Kemudian yang ini Kita jabarkan dulu Kita jabarkan dulu Pakar angkar 3 dari 8 8 nya itu adalah 2 pangkat 3 Kemudian X pangkat 9 Nah ini kita akar Nah ini 2 bisa keluar dari tanda akar Pangkatnya ini sama Kebetulan Sehingga ini menjadi 2 Kemudian X pangkat 9 9 nya ini kita bagi dengan 3 Menjadi X pangkat 9 Dibagi 3 Menjadi X pangkat 3 Jadi begitu Cara Menyederhanakan Bentuk akar Dengan tidak lama-lama Maka kita akan menjadi lebih paham Terima kasih Sekali lagi jangan lupa Bagi yang bergabung Baru yang bergabung dengan channel ini Silahkan subscribe, like, dan komen Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak Terima kasih banyak Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat